Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari Toko Tukang Foto Di kesempatan kali ini, kita masih akan membahas mengenai info dari dunia fotografi dan tentunya videografi Kira-kira info apa yang akan kita bahas ya? Nah guys, sebelum kalian melanjutkan video ini, ada baiknya untuk kalian semua Klik tombol like, komen, dan juga subscribe channel youtube Toko Tukang Foto ya guys Agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi Traveling dekat dengan kegiatan foto, entah foto pemanangan, foto foto-fotrite, foto esai, hingga foto narsit Banyak orang yang membawa kamera ke tempat wisata Mulai dari kamera yang sederhana seperti kamera ponsel, hingga kamera DSLR lengkap dengan beragam perlengkapannya Selain ditentukan oleh kualitas alat yang digunakan, hasil foto juga dipengaruhi oleh kemampuan orang yang menggunakan alat tersebut Pengguna kamera juga tetap saja bisa menghasilkan foto yang menarik untuk dinikmati Nah guys, di kesempatan kali ini, kami akan membahas pertanyaan yang sering muncul dalam dunia fotografi dan videografi Khususnya di bidang traveling Kira-kira pertanyaan apa saja yang akan muncul guys? Oke guys, kita akan membahasnya satu per satu Dalam dunia fotografi traveling, ada beberapa tips untuk kalian sebelum memilih kamera apa yang cocok untuk kalian Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian pertimbangkan Yang pertama, apa kebutuhan utama kamu, foto atau video? Zaman dulu mungkin yang paling dipertimbangkan adalah kualitas foto saja Namun pada era vlogging seperti sekarang ini, kualitas video biasanya juga bakal jadi pertimbangan Namun sebelum melangkah jauh kepada kamera apa yang kualitas video dan fotonya bagus Sebaiknya menanyakan kepada diri sendiri, bakal lebih kepakai untuk mengambil foto atau video Kan rugi banget, misalnya jika sudah membeli kamera hingga puluhan juta Dengan fitur utama 4K video Tapi hanya digunakan untuk foto selfie yang di upload ke Instagram Kebutuhan fotografi, sebaiknya memang membeli kamera yang lebih unggul di kebutuhan fotografi Secara tekniknya, biasanya di ukuran megapiksel, autofocus, lensa pendukungnya, dan banyak lainnya Pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan yang sering muncul Kamera yang bagus buat traveling apa ya? Ini sih pertanyaan yang paling sering kami dengar ya Kamera yang bagus apa? Jika dilihat dari kemampuan teknis kamera Biasanya sih, semakin mahal harga kamera, kemampuan secara teknisnya makin bagus Maksud kami di sini, seperti di megapikselnya, autofocusnya, sensor, dan fitur pendukung lainnya Cuma, kalau dari pengalaman kami selama ini Hasil fotografi itu lebih ditentukan dengan siapa orang yang berada di belakang kamera Bisa saja dengan kamera yang sama Hasil foto akan jauh berbeda jika skill dan sense fotografi orang yang di belakang kamera berbeda Jadi, kalau kami ditanya, kamera yang bagus itu apa? Ya, kami akan menjawab Kamera yang kamu punya atau kamera yang bisa dibeli sesuai dengan budgetmu Itulah kamera yang paling bagus Maksimalin aja dulu, kalau sudah bisa, atau memutuskan untuk menjadi fotografer profesional Baru deh, investasi di kamera yang harganya hingga puluhan juta Pertanyaan ketiga yang sering muncul adalah Mirrorless atau DSLR? Kalau beberapa tahun lalu, mungkin bakal jadi perdebatan yang akan berlangsung tiada akhir Lantas, apakah sebaiknya traveling dengan menggunakan kamera mirrorless atau DSLR sih? Nah, kalau sekarang, sepertinya kamera mirrorless adalah pilihan utama untuk dibawa traveling Karena praktis dan ukurannya yang lebih kecil Jadi, gak ribet, mau dibawa keliling dunia sekalipun Meskipun, sampai sekarang ini, masih ada juga yang membawa kamera DSLR Biasanya, mereka yang ngorepot membawa kamera besar Tadi memang untuk kebutuhan fotografi profesional Walau tidak dipungkiri Sekarang sudah mulai banyak juga kok Fotografer profesional yang menggunakan kamera mirrorless untuk pekerjaannya Pertanyaan keempat yang saling muncul adalah Buat traveling, enaknya kamera biasa atau action cam? Nah, tadi selama itu, action cam itu lebih sering kami pakai untuk kebutuhan fotografi seperti ini sih Tergantung kebutuhan Kalau buat yang suka kegiatan extreme dan banyak gerak Keperluan aktivitas di bawah air seperti diving Mungkin action cam akan lebih cocok Karena gak mungkin kan bawa kamera mirrorless atau DSLR Sambil surfing, sepedaan, atau panjat tebing Yang ada kameranya anjur Tapi kayaknya di sini, kebanyakan beli action cam cuma buat selfie doang sih Nah, yo, siapa nih yang di sini cuma beli action cam untuk selfie doang? Silahkan komen di bawah Pertanyaan kelima yang sering muncul adalah Sebaiknya pakai brand apa? Kalau ditanya pakai brand apa, brand X katanya lebih oke dari brand Y Ya, ini memang selalu jadi sumber perdebatan Hingga kadang bully-bullian Ibaratnya, kalau masalah brand apa ini bisa bikin jadi fanatis Kayak masalah kepercayaan Brand apa yang bagus? Kadang ya dikembalikan sama selera masing-masing Seperti halnya makanan Tidak semua orang seleranya sama Pun ada juga sih yang realistis Memilih suatu brand karena memang lensa tambahannya murah Layanan pernah jualnya bagus Atau memang harganya gak terlalu mahal Nah guys, ini dia tips yang terakhir Sesuaikan dengan budget kamu saja Tips memilih kamera Yang terakhir nih, bagaimanapun juga Ada akhirnya kamera terbeli Untuk dibawa traveling adalah yang sesuai dengan budgetmu Kan gak lucu, gak jadi traveling Karena uang habis buat beli kamera mahal Beli kamera yang sesuai budgetmu Toh sekarang banyak kamera yang gak terlalu mahal Namun kualitasnya oke punya Kalau kalian ingin kamera dengan kualitas terbaik Dan harganya dibawa rata-rata Kalian bisa langsung aja guys datang ke tuku Nah guys, itu dia tadi Beberapa pertanyaan yang sering muncul Dan kami sudah menjawabnya Serta memberikan tips untuk kalian semua Dalam hal memilih kamera Untuk kebutuhan traveling kalian Kira-kira kalian lebih suka yang mana guys Silahkan komen di bawah ya Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami Dari awal hingga akhir Jangan lupa untuk kalian semua Klik tombol like, komen, dan juga subscribe channel youtube Toko Tukang Putu ya guys Oke guys, terima kasih, bye bye Sub indo by broth3rmax